Baik, selamat berjumpa kembali, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan di luar sudah hujan, makanya mobilitas juga sedikit terkendala. Jadi saya masih diberi kesempatan oleh Yang Mahagum untuk memberikan materi kepada teman-teman, khususnya materi yang tertinggal pada mata kuliah kebijakan publik. Nah, teman-teman, di pertemuan yang hampir habis ini, akhirnya kita ketemu dalam sebuah supoko yang tidak kalah penting daripada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yakni tentang evaluasi kebijakan. Tentang evaluasi kebijakan. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang proses-proses kebijakan, kemudian juga di pertemuan sebelumnya saya memperkenalkan tentang teori-teori implementasi kebijakan. Nah, hari ini teman-teman akan saya perkenalkan proses akhir namun bukan akhir dari sebuah kebijakan. Nah, maksudnya gimana itu, Pak? Katanya proses akhir, tapi kok bukan akhir? Nah, nanti akan saya jelaskan sama teman-teman mengapa evaluasi kebijakan itu bukanlah sebuah proses yang akhir, bukan sebuah proses yang sederhana, tapi nyatanya merupakan proses yang berkelanjutan, bahkan terus-menerus, dan bukan akhir dari proses kebijakan. Pada akhirnya, teman-teman, evaluasi kebijakan itu akan melahirkan sebuah proses-proses baru. Entah itu proses evaluasi tertentu, entah itu proses tentang formalisasi aturan baru, entah itu proses tentang penghentian kebijakan, dan perumusan kebijakan baru. Pokoknya intinya, teman-teman, evaluasi itu pada prinsipnya merupakan salah satu proses dari kebijakan publik yang cukup rumit dan juga sangat-sangat kompleks. Bahkan Winarno mengafirmasi pendapat ini bahwa nyatanya keevaluasi kebijakan publik merupakan sebuah proses yang kompleks. Nah, maksudnya apalagi itu banyak maksudnya ya. Nanti akan saya jelasin sama teman-teman. Satu-satu, mohon bersahabat. Nah, baik, teman-teman. Saya akan mengawali pembahasan tentang kebijakan, evaluasi kebijakan ini dari pembahasan mengenai tujuan. Nah, apa sih sebenarnya apa tujuan dari evaluasi kebijakan publik? Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa pada prinsipnya, teman-teman, tujuan evaluasi program, tujuan evaluasi kebijakan itu merupakan sebuah proses supaya kita dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemudian juga kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program itu dapat dinilai atau enggak, kemudian juga dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang atau enggak. Nah, evaluasi kebijakan itu banyak berbicara tentang itu. Evaluasi itu yang pasti membahas tentang pencapaian, kemudian membahas juga tentang progres, kemudian juga membahas tentang keterlibatan orang-orang, kemudian juga membahas tentang efektivitas, efisiensi, anggaran termasuk di dalamnya, dan lain sebagainya. Nah, evaluasi kebijakan, teman-teman, itu bukan hanya untuk melihat hasil. Nah, itu yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Kebijakan publik itu tidak hanya untuk melihat hasil atau outcomes atau juga dampak atau impact. Jadi bukan cuma tentang hasil atau dampak, tetapi juga untuk melihat bagaimana proses pelaksanaannya kebijakan tertentu saat dilaksanakan. Jadi bukan cuma output, bukan cuma outcomes, bukan cuma impact, tapi ternyata prosesnya juga dievaluasi. Nah, artinya evaluasi itu dapat digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan atau belum. Jadi, dengan kata lain, evaluasi itu dapat digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditentukan atau ternyata belum. Nah, di situ nanti akan ditemukan bagaimana sebuah evaluasi kebijakan itu dapat dinilai atau dievaluasi. Nah, kemudian teman-teman, Tarsons menyebutkan bahwa evaluasi itu mengandung dua aspek yang saling terkait. Ingat, dua aspek, tidak hanya dua aspek saja, namun saling terkait. Yang pertama, evaluasi kebijakan itu, sorry, evaluasi kebijakan dan kandungan programnya. Ini merupakan hal yang dievaluasi dari setiap evaluasi kebijakan. Jadi bagaimana kandungan programnya itu lebih kepada apakah program tersebut memiliki impact yang besar? Apakah program tersebut nyatanya bisa menjawab solusi permasalahan-permasalahan dan bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut? Apakah dengan adanya kebijakan itu, kondisi yang menjadi target sasaran itu bisa berubah menjadi lebih baik atau nyatanya lebih buruk? Apakah kebijakan tersebut menyerap anggaran yang sangat besar atau ternyata hanya kecil, efisien, dan lain sebagainya. Nah, evaluasi kebijakan dan kandungan programnya itu berbicara tentang itu, teman-teman. Jadi hanya pada tataran bagaimana kebijakan tersebut secara substansial berjalan atau tidak, komposisinya ini pas apa enggak, hasilnya ini berdampak besar atau berdampak kecil, itu berbicara tentang evaluasi kebijakan dan kandungan programnya. Yang dimaksud dalam poin pertama ini kita ambil contoh, misalnya kebijakan tentang pembangunan taman di kota Bandung, pada masa kepemimpinan wali kota Ridwan Kamil, masif di beberapa titik di kota Bandung itu dibangun pembangunan fisik. Salah satunya adalah taman sebagai ruang terbuka publik bagi masyarakat. Kan dibangun tuh taman musik di dekat SMA 5 Bandung, kemudian juga taman-taman yang sudah ada juga di, apa namanya, dipermak kembalilah direboisasi kalau pohon itu. Seperti misalnya taman, apa namanya itu, taman superhero. Taman superhero kan dulu memang taman, cuman tidak memiliki karakteristik khusus seperti superhero dan lain sebagainya. Belum lagi ada taman seni, belum lagi ada taman ini, taman itu, bahkan dulu di depan Masjid Agung dibuat suatu ruang terbuka wilayah dengan rumput sintetis. Pada saat itu Ridwan Kamil menjalankan politik itu. Kemudian evaluasinya itu berbicara tentang ini taman-taman ini berguna apa enggak buat rakyat. Rakyat kira-kira butuh enggak nih taman-taman tersebut. Oh kira-kira taman-taman tersebut bisa mecah kerumunan di titik-titik hiburan tertentu enggak nih? Apakah taman-taman tersebut bisa menjadi ruang baru enggak nih? Bagi musisi-musisi India atau musisi-musisi lain yang hendak mengadakan event taman tersebut, bermanfaat enggak nih bagi edukasi anak? Nah, seperti itu akan ditanyakan dalam sebuah proses kebijakan. Anggarannya bagaimana? Berapa persen anggaran yang digunakan dalam APBD untuk pembangunan taman-taman? Swasta dilibatkan enggak nih dalam pembangunan tersebut? Semua dibahas dalam proses evaluasi kebijakan. Nah, dalam tataran pemerintah daerah biasanya ini dilakukan oleh lembaga legislatif dan mengundang jajaran eksekutif yang biasanya kalau enggak oleh wali kotanya langsung yang hadir atau diwakili oleh kepala dinas dan sebagainya. Nah, teman-teman, itu yang dimaksud evaluasi kebijakan dan kandungan programnya. Nah, ada pula teman-teman poin kedua menurut Tersen tentang aspek kebijakan. Yang kedua adalah evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan dan program. Nah, kalau ini lebih kepada orang-orangnya. Ini kerjanya benar apa enggak nih? Ini jangan-jangan programnya udah bagus tapi ternyata orang-orangnya enggak ada yang ngebiayi. Oh, ternyata orang-orangnya tuh ini. Ternyata orang-orangnya tuh korupsi dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh misalnya dalam kasus bailout Bang Senturi. Bu Diono juga Sri Mulyani itu kan berdalih bahwa bailout Bang Senturi itu adalah untuk menyelamatkan kalau saya enggak salah ya, untuk menyelamatkan anggaran negara atau apalah itu bahasanya. Nah, makanya kemudian Senturi itu di bailout. Kemudian ada konflik-konflik-konflik dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, pada saat itu kan ada subgasnya ya. Kalau enggak salah. Masa subgasnya itu kan manggil orang-orang tertentu. Mulai dari wakil presiden, Bu Diono, yang pada saat itu masih wakil presiden. Yang kedua adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita sekarang. Nah, diundangnya mereka semua itu dengan maksud untuk mengevaluasi ini bagaimana nih pertanggung jawabannya. Itu ada orang-orang yang mencerit tuh gimana tuh uang-uangnya pada hilang, katanya lu kemanain tuh uang-uangnya, katanya lain sebagainya. Nah, itu baru evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan dan program. Atau contoh yang lebih mikro, misalnya, Dinas Pendidikan dan Budaya itu mengadakan gebiar seni daerah, misalnya Kabupaten Bandung Barat nih, misalnya mengadakan gebiar pekan seni. Nah, dia kemudian mengundang Maroon Five, kemudian mengundang Billy Ellis, dan lain sebagainya, dikirim dari Nganjuk, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu, pada acara berlangsung, ternyata chaos, teman-teman. Ada orang yang terinjak-injak, ada orang yang rusuh, ada orang yang mabuk, bahkan artis dilempari botol amer, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian legislatif akan memanggil orang-orang yang bertanggung jawab dalam event tersebut. Tidak cuma dari pihak pemerintah, tapi juga dari pihak penorganizer, pihak keamanan, dan lain sebagainya. Jadi gitu ya, teman-teman. Itu baru menurut person. Bahkan menurut person, evaluasi itu mengandung dua aspek yang saling terkait, yakni dua poin tersebut. Nah, dengan demikian, teman-teman, evaluasi implementasi kebijakan itu dibagi tiga menurut timing evaluasi. Jadi yang pertama itu evaluasi sebelum pelaksanaan. Yang kedua adalah evaluasi pada waktu pelaksanaan, prosesnya, dan yang terakhir adalah evaluasi setelah kebijakan. Nah, ini maksud saya, evaluasi itu merupakan proses akhir dari proses yang bukan akhir itu ini maksudnya. Karena evaluasi itu pada prinsipnya dilakukan tidak hanya ketika program atau kebijakan atau regulasi itu selesai. Bahkan sebelum pelaksanaannya pun ini dievaluasi, undang-undang atau produk hukum itu dievaluasi dulu. Sebelum beranjak, sebelum bekerja itu dievaluasi dulu melalui mekanisme dengar pendapat. Kemudian juga pada waktu pelaksanaan juga ternyata dievaluasi. Satu tahun pertama, gimana nih? Dua tahun pertama atau seratus hari, gimana nih? Nah, baru kemudian evaluasi setelah kebijakan, yakni evaluasi konsekuensi dari kebijakan. Nah, di sini baru berbicara tentang nampaknya apa sih, hasilnya apa sih dari kebijakan ini. Kemudian setelah bertahun-tahun dilaksanakan, ada nggak sih masyarakat yang dirugikan, walaupun pada prinsipnya secara asas, bahwa dalam kebijakan publik itu nggak mungkin kan. Ada yang 100% sejahtera, kemudian yang tidak sejahtera atau yang tidak merasa dirugikan itu, nol, persentasinya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kebijakan itu adalah menyelamatkan kebahagiaan mayoritas di atas kebahagiaan minoritas. Tapi jangan di-capture sebagai konteks yang sempit, bahwa ternyata kebijakan itu buat orang mayoritas Islam, orang Kristen itu wayah nakuduk itu. Bukan. Ini berbicara tentang kepentingan. Ini berbicara tentang kepentingan. Maksud saya seperti ini. Kan ada ya kebijakan kawasan bebas rokok. Kawasan bebas rokok atau anti rokok di Kabupaten Bandung. Ketika kebijakan itu dikeluarkan, kan nggak mungkin semua orang setuju. Yang nggak setuju siapa yang para perokok lah. Jadi nggak bebas buat ngerokok. Apalagi teman-teman yang ngerokok kan biasanya denial tuh. Kalau misalnya udah ngerokok, udah asik tuh kadang udah nggak mau mikirin kesehatan orang lain sekitarnya. Yang penting nikmat. Dalam kebijakan itu seperti itu prinsipnya. Ketika dikeluarkan nggak mungkin membahagiakan semua orang. Pasti ada pro, ada kontra. Hanya kita kemudian sebagai pemimpin itu harus bisa mengakomodir mana yang mudarotnya lebih kecil, mana yang imbasnya lebih sedikit kepada orang-orang tertentu. Makanya ditekenlah kebijakan itu. Memang kebijakan tentang investasi itu semua orang akan bergembira. Oh nggak teman-teman. Ada pihak-pihak yang merasa protes dengan kebijakan tersebut seperti orang-orang dari NGO lingkungan. Gimana tuh maksudnya Pak? Anda bisa bayangkan ketika ada investasi misalnya perusahaan besar, perusahaan semen, di gunung tertentu. Itu tuh pasti untuk orang-orang tertentu itu merupakan kebijakan yang menyenangkan. Asik, aku dapat pekerjaan, kata warga sekitar. Tapi untuk warga sekitar lainnya, aduh air jadi kotor. Buat warga yang nggak kebagian juga sama. Aduh, apa aja dibuat-buat yang nggak kebagian apa-apa. Ditambah lagi ada orang yang concern dengan lingkungan. Oh ternyata ada penelitian. Bahwa ternyata pembangunan publik semen itu berpengaruh terhadap kualitas air. Pembangunan publik semen itu merusak ekosistem di lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya. Itulah maksudnya teman-teman. Kebijakan itu nggak mungkin 100% menyenangkan orang-orang. Pasti ada pro, pasti ada kontrak. Nah, setelah tadi saya kasih gambaran tentang evaluasi kebijakan, saya ingin memberikan definisi singkat tentang apa sih itu sebenarnya evaluasi kebijakan. Howard dan Remes bilang bahwa evaluasi kebijakan merupakan government's assessment of how the policy is working. At the same time, various interested members of policy subsystem and of the public are engaged in their own assessment of the workings and effect of the policy in order to support for or opposition to the policy or to demand change to it. Policy evaluation does refers broadly to the process of finding out about the public policy in action. The means being employed and the objective being served. Ngomong-ngomong Bapak, cengar arti wash fish, wash fish, wash fish, wash. Ini dia artinya teman-teman. Bahwa pada prinsipnya, evaluasi kebijakan merupakan penilaian pemerintah tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan. Pada saat yang sama, anggota subsystem kebijakan seperti misalnya dinas-dinas, kementerian, dan lain sebagainya, atau stakeholder, dan masyarakat yang tertarik juga melakukan penilaian tentang cara kerja dan efek dari kebijakan dalam rangka mendukung atau menentang kebijakan, atau menuntut perubahan atas kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan itu secara luas mengacu pada proses mencari tahu tentang kebijakan publik dalam praktek, sarana atau alat yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicampai. Ini definisi kebijakan publik menurut Michael Hollett dan Ramesh. Selanjutnya, Hollett dan Ramesh juga melanjutkan bahwa Atau Indonesia-nya, biar teman-teman cepat, evaluasi kebijakan itu terdiri dari menilai apakah kebijakan publik menjadi tujuan yang diinginkan. Dan kalau enggak atau jika tidak, apa sih yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rintangan yang menghalanginya. Itu yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan. Hollett dan Ramesh kemudian melanjutkan bahwa pada prinsipnya, Artinya, evaluasi kebijakan sebagai kajian objektif sistematis dan empiris dari dampak kebijakan dan program yang sedang berlangsung terhadap publik dalam hal pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian, teman-teman, evaluasi kebijakan itu, ada yang bilang bahwa evaluasi kebijakan itu merupakan aktivitas politis. Artinya, teman-teman, aktivitas evaluasi kebijakan itu enggak semata-mata menilai dampak kebijakan saja. Seperti yang tadi saya bilang, bukan cuma tentang outcome, bukan cuma tentang impact, tapi juga fakta-fakta yang bisa berdampak positif atau negatif dari kinerja pemerintah. Evaluasi kebijakan juga sebagai upaya untuk mengkritisi pemerintah yang berkuasa. Gitu, dalam konteks yang lebih politisnya. Selanjutnya, Thomas Erdai yang bilang bahwa kebijakan publik itu adalah apa yang pemerintah lakukan dan tidak lakukan itu menurut Thomas Erdai. Dia juga bilang bahwa the policy process model implies that evaluation is the final step in policymaking. It implies that policymakers, congress, the president, interest groups, bureaucrats, the media, think tank, and so on, seek to learn whether or not policies are achieving their status, at what cost and with what effects, intent and unintended on society. Sophisticated version of the model portray a feedback language, evaluation of current policy, identify new problem and set in motion the policymaking process once again. Artinya, ultimate chairman, model proses kebijakan itu mengindikasikan bahwa evaluasi merupakan tahap terakhir dari pembuatan kebijakan. tahap terakhir dari pembuatan kebijakan, bukan dari proses kebijakan ya, tahap terakhir dari pembuatan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan seperti dewan, presiden, kelompok kepentingan, birokrat, lembaga riset, dan lain-lain itu melakukan penyelidikan. Dalam evaluasi ya, melakukan penyelidikan. Apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya dengan biaya berapa dan dengan dampak apa yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan terhadap masyarakat. Model proses kebijakan yang sempurna itu menunjukkan hubungan feedback di mana evaluasi dari kebijakan itu dapat menunjukkan permasalahan-permasalahan baru dan memulai lagi proses kebijakan. Nah teman-teman, selain menguji apakah tujuan tercapai atau enggak, evaluasi kebijakan juga mengukur, bukan mengukut ya, tulisannya mengukut, mengukur dan menilai dampak dari kebijakan atau policy impact. Policy impact sendiri adalah semua efek kebijakan terhadap, satu, gimana situasi kelompok sasaran, kelompok sasaran itu sebagai contoh misalnya kawasan anti-rokok lagi deh, kita ambil contoh ya. Kawasan anti-rokok itu kan ditujukan untuk orang-orang yang merokok, supaya enggak merokok di tempat tertentu. Yang kedua, sasarannya itu adalah untuk melindungi ibu-ibu atau melindungi orang-orang lain yang tidak merokok, anak kecil, dan lain sebagainya. Nah itu akan dilihat bagaimana situasi kelompok itu, apakah mereka ternyata protes, atau yang kedua, apakah ibu-ibu tersebut mengapresiasi, apakah tingkat kesehatan masyarakat itu semakin baik, apakah tingkat penurunan, apa yang merokok itu dapat mengganggu kesehatan janin, hipertensi, apakah tingkat hipertensi itu turun seiring dengan penetapan kawasan anti-rokok, dan so on, nah itu yang dimaksud dengan policy impact terhadap situasi kelompok sasaran. Nah terus maksudnya situasi kelompok yang bukan sasaran, apa Pak? Atau spillover effect. Nah kelompok yang bukan sasaran itu misalnya pengusaha tembakau, gimana nih setelah ada kawasan anti-rokok, apakah konsumen rokok otomatis berkurang, sehingga berpengaruh terhadap penjualan tembakau, oh ternyata enggak, masih banyak ini pembelian, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Atau juga mungkin misalnya kelompok HAM, pembela HAM, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Bahwa katanya pelarangan rokok di kawasan tertentu itu ternyata melanggar HAM, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan kelompok yang bukan sasaran. Kemudian juga ada kondisi masa kini dan masa mendatang. Artinya dibandingkan teman-teman. Sebelum kebijakan ini ditetapkan, dan setelah kebijakan ini ditetapkan, perbedaannya apa? Nah dikomparasikan teman-teman dalam sebuah evaluasi. Dikomparasikan dalam sebuah evaluasi. Bahwa ternyata, oh disana adanya kawasan anti-rokok ini, udara jadi lebih seger ya perasa. Oh ternyata dengan adanya ini, warung-warung jadi jarang menjual rokok ya. Misal contohnya segitu. Walaupun nggak mungkin ya. Rasanya warung nggak jual rokok, nggak jual penjualan turun. Nah itu kondisi masa kini dan masa mendatang. Kemudian biaya yang digunakan tuh, segimana apakah dengan adanya kawasan anti-rokok ini menggunakan kos yang sangat besar, ternyata oh enggak, kawasan anti-rokok mah nggak menghabiskan biaya tertentu, malah bagus, mengurangi konflik dalam kehidupan sosial. Kemudian adalah ongkos sosial lainnya, termasuk kerugian yang diderita oleh kelompok masyarakat yang lain. Nah ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam proses evaluasi kebijakan. Yang pertama sudah pasti dong birokrat. Kenapa birokrat? Saya bilang sudah pasti ya. Kebijakan itu kan yang bikin kalau nggak birokrat legislati. Jadi mereka sudah pasti diikut sertakan. Ini berkaitan dengan aspek yang tadi, di mana evaluasi juga berbicara tentang tokoh-tokoh atau aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Yang kedua adalah politisi, yang evaluasinya kan, anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan lain sebagainya. Atau kalau di desa misalnya BPD, yang ketiga ada NGO atau non-government organization, seperti misalnya Greenpeace bisa, kemudian juga Amnesty International bisa, kontras juga bisa, atau misalnya asosiasi serikat burung, misalnya bisa, serta stakeholder lain yang terkait dengan kebijakan, yang terkait dengan perumusan kebijakan tersebut. Nah gitu ya teman-teman tentang evaluasi kebijakan. Tapi ada lagi satu lagi teman-teman penjelasan yang lebih penting, yang tidak kalah penting untuk dijelaskan kepada teman-teman bahwa pada prinsipnya teman-teman ada satu pendapat penting yang ditulis oleh James Anderson, ini ada di bukunya Budi Ewi Narno, bahwa setidaknya ternyata ada 6 masalah teman-teman yang harus dihadap dalam proses evaluasi kebijakan. Saya coba ingat-ingat ya, yang pertama itu ketidakpastian atas tujuan-tujuan yang disusun untuk menjalankan kebijakan. Dimana seharusnya itu jelas. Ketidakpastian atas tujuan-tujuan yang disusun. Nah biasanya pemerintah itu kan kalau bikin kebijakan itu kan suhu zonnya ya, suhu zonnya itu pesenan siapalah, suhu zonnya itu apalah, karena pernah diucapkan oleh Mahfud MD di Indonesia Lawyer Club kalau nggak salah, di zaman Orde Baru itu bahkan undang-undang itu per lembar itu dihargai, bukan per lembar, per pasal itu dihargai. Pasal 1, pesenan ini, pasal 2, pesenan ini, ayat 1, pesenan ini, ayat 2, pesenan ini, dan setiap pasal itu ada harganya kan ngeri. Nah itu yang biasanya membuat kebijakan itu nggak ada tujuannya, teman-teman. Bahwa ketidakpastian atas tujuan yang disusun itu mempengaruhi terhadap atau bahkan menjadi masalah yang harus dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan. Nah kalau tujuan-tujuannya nggak jelas, teman-teman, atau tersebar sebagaimana sering terjadi, maka kesulitan yang timbul adalah menentukan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai. Ketidakjelasan tujuan biasanya berangkat dari proses-proses penetapan kebijakan. Nah suatu kebijakan itu agar dapat ditetapkan, biasanya harus mendapatkan dukungan dari suatu koalisi mayoritas untuk mengamankan penetapan suatu kebijakan. Nah seringkali teman-teman terjadi suatu kebijakan di mana kebijakan tersebut membutuhkan perhatian orang-orang dan kelompok yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda. Nah pada akhirnya, teman-teman, kondisi ini mendorong terjadinya ketidakjelasan tujuan karena harus merefleksikan banyak kepentingan maupun nilai-nilai dari aktor yang terlibat di dalam perumus kebijakan. Saya ambil contoh, misalnya undang-undang kekerasan seksual. Itu kan yang ngerumuskannya banyak ya dari NGO-NGO juga. NGO juga banyak, cuma satu NGO-NGO pembela perempuan dan kesetaraan gender itu kan macam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kesetaraan gender adalah A. Ada yang menafsirkan bahwa yang masuk dalam kategori kekerasan seksual itu hanya A, B, dan C. Sedangkan organisasi lain bilang bahwa D dan E juga termasuk kekerasan. Bahkan kelompok perempuan lain, bahkan ada yang nggak setuju dengan RU kekerasan seksual seperti yang berasal dari kelompok kanan, misalnya, atau saya sebut saja PKS, misalnya nggak setuju dengan undang-undang tersebut dan lain sebagainya karena pertimbangan-pertimbangan pergaulan bebas atau apalah saya nggak ngerti juga tuh perspektif mereka. Nah, hal tersebut lah yang kemudian menjadikan tujuan dari sebuah kebijakan itu nggak jelas. Dan ini yang menjadi masalah dalam setiap evaluasi kebijakan publik. Nah, selain itu, yang tadi yang pertama, yang kedua adalah kausalitas. Pausalitas itu jadi maksudnya adalah bila seorang evaluator menggunakan evaluasi sistematik untuk melakukan evaluasi terhadap program-program kebijakan, nah, maka ia harus memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata itu harus disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan. Nah, ini yang sulit, teman-teman. Bila seorang evaluator menggunakan evaluasi, ia harus memastikan bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata itu harus disebabkan tindakan-tindakan kebijakan. Bukan oleh faktor-faktor non-teknis di luar itu. Nah, itu sebenarnya yang repot. Ketiga adalah dampak kebijakan yang menyebar. Misalnya, kita mengenal apa yang dimaksud sebagai eksternalitas atau dampak yang melimpah. Pernah dengar nggak? Eksternalitas or spillover effect. Itu yang tadi saya jelaskan. Itu tuh suatu dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok selain kepada mereka yang menjadi sasaran atau suatu kebijakan. Nah, protes dari orang-orang ini yang spillover effect ini yang biasanya itu menjadi hambatan-hambatan dalam evaluasi kebijakan. Seperti pelarangan atau naiknya cukai rokok yang protes tuh malah misalnya Komnas HAM eh bukan Komnas HAM Komnas HAM pemerintah adalah misalnya LSM tentang pembela HAM atau bahkan Ormas Islam FPI misalnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman suatu program kesejahteraan sih mungkin mempengaruhi tidak hanya kelompok masyarakat miskin ya tapi juga kelompok masyarakat lain seperti misalnya pembayar pajak dan lain sebagainya. Itu juga salah satu contoh. Misalnya pemerintah menetapkan kenaikan pajak untuk orang-orang yang berpenghasilan di atas 100 juta rupiah sebulan. Nah, masyarakat miskin kan bahagia ya dapet bantuan dapet subsidi dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ke bisnis malah menjerit. Kita udah bisnis kita udah memajukan investasi dan lain sebagainya kenapa kita malah dipalak dan lain sebagainya. Pembayar pajak pejabat-pejabat pajak dan masyarakat yang bahkan tidak menerima keuntungan dari program kesejahteraan itu juga bisa menjadi hambatan dalam evaluasi kebijakan. Dampak program kayak gitu kan biasanya simbolik atau material tapi ya kesian para pembayar pajak yang tinggi karena nanti ngeluh uang udah susah-susah didapet tapi dipakai untuk menghidupi orang yang males kerja kayak gitu-gitu biasanya. Nah kemudian yang keempat kesulitan-kesulitan dalam memperoleh dana. Kalau kesulitan dalam memperoleh dana itu lebih kepada kan program pasti butuh dana ya. Nah itu biasanya kebijakan udah cantik kebijakan udah bagus eh ternyata dalam kerumusan dananya enggak diatur. Pasti SKPD-SKPD tertentu akan ragu kalau misalnya dia melibatkan swastaan mau melibatkan rokok takut dilarang. Kan biasanya jor-joran tuh. Kalau apa? Kalau perusahaan rokok ngasih bantuan biasanya lewat CSR dan lain sebagainya. Nah itu juga termasuk teman-teman program udah cantik undang-undang-undang bagus ya ternyata pelaksananya mandeg gara-gara dananya enggak ada. Sampai mana tadi? Keempat. Kelima ya. Kelima adalah resistensi pejabat. Seringkali seorang pejabat meskipun menyadari bahwa program yang dilaksanakannya gagal akan tetapi mereka itu menyembunyikan kegagalan tersebut hanya karena takut dipecat atau diberhentikan dari jabatan nyata gitu teman-teman. Ada dievaluasi misalnya program program apa yang namanya bantuan sosial penyebaran bantuan sosial ternyata di lapangan program tersebut tidak tersebar dengan merata atau kemudian apa namanya kementeri sosial itu melaporkan yang bagus-bagus aja ke presiden misalnya sudah tersebar sampai ke Papua bahkan di luar perbatasan juga terbagi orang-orang Malaysia juga terbagi pokoknya mantep padahal di lapangan banyak wilayah-wilayah terluar yang belum mendapatkan bantuan bantuan malah diterima oleh orang-orang yang kaya banyak kan kasus kemarin bantuan COVID juga yang ngantri tema serunceng ngambil bantuan pakai motor NMAX NMAX kan motor mahal segitu berarti kan nggak tepat sasaran tapi karena pejabat tersebut takut dievaluasi dan takut ditegur atau takut dipecat takut diberhentikan dia kemudian memberikan data palsu dalam hal evaluasi kebijakan nah pada akhirnya teman-teman evaluasi bagi orang-orang tersebut bukan dianggap sebagai sesuatu yang penting evaluasi malah dianggap sebagai mumuk yang menakutkan karena itulah ketika ada evaluasi dilakukan oleh orang atau lembaga tertentu untuk melihat sejauh mana program itu berjalan mereka selalu menghalangi bahkan menyembunyikan data-data yang dianggap penting karena hampir semua pejabat itu pasti pengen disebut sukses melaksanakan programnya dan sebaliknya teman-teman sangat riskan untuk menyebut dirinya gagah itu sebabnya mereka berupaya melakukan proteksi dengan berbagai cara antara lain membangun pencitraan expose terhadap hal-hal yang dianggap baik menyembunyikan hal-hal yang dianggap buruk di samping itu mereka juga menghalang-halangi malah kalau perlu membujuk hingga menyuap para evaluator dan terakhir adalah evaluasi mengurangi dampak ini maksudnya terlihat pada diabaikan atau dikritiknya evaluasi sebagai sesuatu yang tidak mendasar atau malah dianggap tidak meyakinkan demikian juga evaluasi di tuding tidak direncanakan dengan baik data yang digunakan kurang memadai dan sebagainya hal seperti inilah mengapa suatu evaluasi biasa itu tidak mendapatkan perhatian bahkan mungkin diabaikan meskipun evaluasi itu benar adanya nah teman-teman mungkin demikian yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman bisa jadi ini pertemuan terakhir ya karena untuk pertemuan selanjutnya teman-teman mengerjakan tugas yang hari ini saya berikan nah tugasnya apa tugasnya silahkan teman-teman cari program pemerintah apapun baik itu tingkatan pusat tingkatan daerah provinsi tingkatan kota kabupaten yang kiranya sudah ditetapkan dalam undang-undang sudah diimplementasikan sudah berjalan bahkan sudah dievaluasi ambil satu contoh atau mungkin juga ambil yang belum dievaluasi karena teman-teman mungkin gak tahu yuk udah dievaluasi apa belum pokoknya ambil satu contoh program yang sudah berjalan minimal selama satu tahun terakhir nanti tolong oleh teman-teman evaluasi dari perspektif teman-teman sebagai dengan sudut pandang anda ini adalah wakil rakyat nanti anda buat sebuah tulisan evaluatif tulisan yang mengevaluasi kebijakan tersebut dengan analisa analisa orisin artinya teman-teman gak usah menyertakan sumber internet anda evaluasi aja kebijakan tersebut dampaknya bagaimana dengan poin-poin tadi poin-poin seperti dampak kepada target sasaran gimana dampak kepada spillover efeknya gimana yang tadi yang 5 poin eh 5 apa 6 poin yang dampak apa namanya situasi kelompok sasaran gimana kemudian situasi kelompok bukan sasarannya gimana perbandingan kondisi masa kini dan masa mendatang gimana biaya yang digunakan gimana dan ongkososial lainnya gimana nanti teman-teman buat dalam sebab-sebab khusus ya jadi untuk pertemuan selanjutnya teman-teman kita gak usah tetap muka teman-teman cukup kumpulkan tugasnya kumpulkan kepada KM-nya dalam nanti KM-nya kumpulkan dalam bentuk link Google Drive kepada saya biar nanti saya kalau gak link Google Drive ya Google Drive aja link Google Drive aja biar nampak kalau gak KM-nya bisa mengkompres semua file yang dikumpulkan dalam bentuk pinrar yang mana aja terserah yang penting teman-teman ngumpulin minggu depan di hari yang sama saya tunggu tugas teman-teman demikian yang bisa saya sampaikan sampai jumpa teman-teman terima kasih atas perjumpaannya selama beberapa pertemuan ke depan mohon maaf jika ada jadwal yang tidak sesuai atau kata-kata yang kurang dimengerti atau kata-kata yang terlalu cepat saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu menyimak materi tersebut dengan berbagai kendala dan kekurangan yang teman-teman saya harap sekali lagi dan terus-menerus semoga jadi amal ibadah buat teman-teman demikian teman-teman terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh